Informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di hari ini yaitu tanggal 16 April tahun 2023. Ada informasi terbaru dari PT.Pos Indonesia terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang akan selesai diseluruhkan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan ada kabar terbaru terkait penyaluran bantuan PKH tahap kedua tahun 2023. Dan informasi penting terkait pencairan bantuan BPNT untuk tahap 3 dan tahap yang keempat. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di hari ini hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Dan ada informasi terbaru dari PT POS Indonesia terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang akan selesai diseluruhkan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ke-2 tahun 2023. Dan informasi penting terkait pencairan bantuan BPNT untuk tahap 3 dan tahap yang ke-4. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Jadi PT POS Indonesia kembali dipercaya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT kepada 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Yaitu untuk KPM PKH dan KPM BPNT. Dan menurut Direktur Utama PT POS Indonesia Persero Faisal R. Jumadi pihaknya ditugaskan kembali oleh Kemensos untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT di tahap pertama di mana 1,1 juta KPM untuk 83 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dari 1,1 juta KPM kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta KPM. Dan sampai hari ini sekitar 80% telah tersalurkan dan kita masih punya waktu maksimal 2 minggu ke depan untuk menuntaskan 3,1 juta KPM ini kata Dirut Utama PT POS Indonesia pada hari Sabtu kemarin. Dan kemudian dari data tersebut selanjutnya Kemensos akan menambahkan lagi jumlah alokasi KPM menjadi 4,5 juta penerima. Namun Bapak Faisal menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan dibayarkan setelah lebaran. Hal itu mengantisipasi mudik libur nasional. Karena kalau dipaksakan tetap dilakukan penyaluran tidak akan efektif katanya. Jadi sebanyak 4,5 juta KPM tersebut dialokasikan lebih banyak lagi dari yang semula yaitu 83 kabupaten kota termasuk wilayah 3T menjadi 514 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Faisal juga menyebutkan pihaknya telah melakukan pembaruan dalam teknologi perekaman data penerima Bansos yaitu menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memastikan keakuratan data berdasarkan pengalaman tahun 2022 kemarin. Karena menurut dia perekaman data melalui foto rumah dan geotagging tidak efektif ya di tahun 2022 kemarin. Maka akan dilakukan pembaruan atau pendataan ulang menggunakan teknologi Artificial Technology atau AI Faisal optimis dengan data yang diterima akan lebih akurat dengan teknologi ini. Kemudian selain pemanfaatan teknologi AI untuk mempercepat penyaluran Bansos, PT POS Indonesia juga menambahkan jumlah petugas untuk jurubayar dan memperpanjang waktu pelayanan agar KPM dapat menerima haknya sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah. Kemudian informasi berikutnya yang sangat penting yaitu informasi status di aplikasi 6NG online untuk PKH tahap yang kedua. Di sini setelah dicek ya sudah terlihat nama kartu kemudian bantuan PKH untuk periode bulan April, Mei, dan Juni atau tahap yang kedua. Berarti Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang mempersiapkan untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Kemudian untuk keterangan Burekol, keterangan status rekening, dan keterangan SP2D. Untuk keterangan Burekol masih strip. Kemudian status rekening masih strip dan keterangan SP2D juga masih strip. Ini artinya bahwa penyaluran bantuan PKH tahap kedua sudah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu artinya sudah ada titik terang ya untuk bantuan PKH tahap kedua akan segera disalurkan. Semoga saja sebelum atau sesudah lebaran ini untuk bantuan PKH tahap yang kedua sudah mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena tanda-tandanya sudah terlihat ya atau hilalnya sudah terlihat. Jadi nantinya setelah keterangannya muncul kemudian akan menjadi keterangan status rekening. Jadi status rekening ini sangat penting sekali karena ada beberapa KPM yang tidak bisa disalurkan bantuannya akibat status rekening tidak valid kemudian gagal on spam. Tentunya untuk bantuan PKHnya akan sulit ditransfer oleh Bank Himbara. Kemudian setelah keterangan status rekening nantinya berubah, terverifikasi kemudian akan ada keterangan SP2D sudah diturunkan. Kemudian jika keterangan SP2D muncul maka dipastikan tidak lama lagi untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua akan segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kita doakan saja semoga segera disalurkan untuk bantuan PKH tahap yang kedua. Selanjutnya informasi penting terkait penyaluran bantuan BPNT tahap 3 dan tahap 4. Juga sudah terlihat disini ada 3 bank Himbara yang sudah terpantau di aplikasi SIGNG ya. Yang pertama adalah bank BNI penyaluran bantuan bulan Maret April kemudian bank BRI untuk bantuan Maret April dan bank Mandiri ya. Juga sudah terlihat untuk bantuan BPNT bulan Maret dan April. Jadi untuk 3 bank tersebut dipastikan akan segera menyalurkan bantuan BPNT-nya melalui kartu KKS untuk periode bulan Maret dan April sebesar Rp400.000. Kita doakan saja sebelum Idul Fitriya sudah tersalurkan atau mulai Senin besok sudah tersalurkan untuk bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan April tahun 2023 ini. Mari kita berdoa semoga saja penyaluran bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap 3 dan 4 segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih.